Mayor Teddy Mayor Teddy kemudian tampak mengatakan sesuatu kepada dokter tersebut yang belakangan diketahui berpangkat kolonel. Setelah itu, dokter tersebut tampak langsung terdiam dan bersandar ke dinding setelah ditegur Mayor Teddy. Video tersebut lantas viral dan menjadi perbincangan warganet di media sosial. Sebagian warganet menilai sikap Mayor Teddy berlebihan dan arogan kepada seniornya meski saat itu ia dan Prabowo sedang mendampingi Presiden. Menanggapi video viral tersebut, Kepala Birohumas, Karohumas, Sejen Kemhan Brigjen TNI Edwin Adrian Sumanta menjelaskan video tersebut terkait kegiatan Presiden RI yang didampingi oleh Menhan pada saat berkeliling melihat fasilitas RSPPN Panglima Besar Sudirman beberapa waktu yang lalu. Ia menjelaskan Mayor Teddy selaku Ajudan Menhan pada saat itu sedang menyampaikan SOP, Standard Operational Procedure, keprotokolan kepada Dr. Gunawan Rusuldi selaku Kepala Rumah Sakit. Dihadapkan pada situasi dan kondisi di mana lorong jalan sempit dan terbatas, sementara banyak pejabat negara terutama Presiden dan Menhan yang melaluinya secara bersamaan, maka apa yang dilakukan oleh Mayor Teddy masih sesuai dengan SOP yang berlaku, kata Edwin ketika dihubungi Tribunews.com pada Jumat, 23 Februari 2024.